Puji syukur karena Tuhan yang menguasakan atas rahmat dan karunia kita sekalian di tempat ini dalam rangka malam ramah tamah sekaligus mengambil udaraan kepada kami sebagai bagian dan imbatan keluarga besar kegunaan bagian besar dunia, kegunaan bagian besar dunia. Pertama-tama Pak Kepenuh dan Adil sekalian kami mengucapkan penghargaan dan menghormatan sedikit-dikitnya kepada seluruh warga besar warga Kalimantan Selatan di bawah Kepenuh Pak Kepenuh yang sudah menerima kehadiran kami bersama rombongan di Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus kegiatan berarti kesehatan berarti kursial yang dilaksanakan bersama-sama dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kalimantan Selatan yang tadi siap baru kita laksanakan. Yang kedua, kami merasa kehormat dan patut berpandang diri karena hari ini kami di sini masih memiliki waktu kehormatan dan keluarga besar kegunaan, kegunaan bagian tentunya di luar-luar malam yang amalatlah untuk padang sebagai orang Indonesia yang memang multi etnis, saya kegunaan orang Jawa, saya dikatakan keturunan Sumatera dari Keturunan Padang dan Mandailin, istri kegunaan babaknya padang, hibunya dari cimu matua dari Mandailin, kemudian warga istri kegunaan orang Jawa sendiri yang kami 12 saudara-saudara itu istri kegunaan saudara-saudara itu istri kegunaan saudara-saudara dari berbagai sebut tentunya itulah wujud Indonesia yang berbeda-beda penampilan talian adat, radat rahim dan beberapa prosesi adat yang membawa Kalimantan Selatan dan juga seniman lagu yang beliau ciptakan dan kita nyatikan tadi menunjukkan itu energi kapal beliau di dalam memimpin dan membawa Kalimantan Selatan juga yang tentunya berbaik. Penampilan talian adat, radat rahim dan beberapa prosesi adat yang ditampilkan yang merupakan gambar yang rola kegunaan tubuhan wajah sangat melanakkan dirimu dan luhur dalam setiap pergiatannya. Hadirin yang berbahagia, selaku warga kehormatan wajah, saya mengingatkan bahwa Pemiru dan Bikada Selatan 2024 sudah di depan mata, bahwa Presiden meminta semuanya yang terus menjaga semangat, toleransi, linikah, kendalikan, dan persatuan bangsa dalam menyongsi kelarah Pemiru 2024. Dan Presiden berharap akan pesta demokrasi dapat dipersiapkan dan dijaga terhasil dan prosesnya dapat berjalan dengan baik. Pemiru dan Bikada Selatan tentunya perbedaan pendapat dan pilihan tidak dapat diindahkan. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi perpecahan terhadap hal-hal yang berpotensi menyebabkan perpecahan kesatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi khusus di Kabupaten. Pemiru dan Bikada Selatan, Sebagai wajah doa hormatan Bajar, maka kami mohon izin tolong Pak Kapodal, jadi sekarang dipersiapkan kalau ada wajah atau bila Bajar sampai yang bisa dipersiapkan untuk bisa masuk ke Akademi Polisi, kalau satu-satunya saya patut dikatakan, supaya satu, dua atau dua masih bisa kita tolong untuk bisa menjadi bagian daripada peserta TDD. Karena saya masih punya kesempatan untuk menyeleksi satu kali, satu hari lagi dari penerimaan akun. Namun, kalau kita lakukan apa-apa, kita lakukan apa-apa, mungkin Pak Kapodal bisa melalui reput perkuakit. Saya rasa wajar juga kalau kean Pantokan, Putra Sriwan Kabupaten yang berkehiran menjadi yang putapolik melalui reput perkuakit. Mohon Pak Kapodal lagi menyampaikan kepada kami, dan kami akan melaporkan kepada Pak Kapodal, karena video juga bergerak dalam setiap daerah, setiap daerah yang menjadi perwakilan, menjadi anggota Poli, yang nantinya tentu akan menjadi jembakan menghubung antara instansi kepolisian dengan semua komunitas yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekurang-kurangnya Pak Gubernur kami lakukan bahwa Pak Kapodal bisa seperti ini, tentunya karena mendapatkan jumlah dari seluruh entitas, seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan. Mohon terus dicukup Pak Kapodal. Terima kasih. 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 Baju baca terkena tinta Tak bisa hilang bekas tintanya Indonesia kaya suku dan agama Mari kita jaga kesatuan dan persatuannya Setiap halun beliau Denantikan umat islamin di seluruh nusantara Timur Tengah dan kawasan Asia Tenggara Oleh karena itu Maka kita semua berkewajiban untuk memelihara Yang mempertahankan nilai-nilai positif Yang menyiasi sikap dan perilaku kurang banyak Yang selalu mendapat tempat dan diterima Dalam pergaulan dan interaksi dengan suku paksa lainnya Mudah-mudahan karakter suku banyak yang terkenal Delicius, ramah, suka menolong, hormat Dan menghargai suku lainnya Akan selalu tumbuh dalam jiwa dan raga Seluruh kurang banyak dimanapun berada Bapak Wakapoli yang saya hormati Hadir dengan tanggungan yang berbahagia Di penghujung sambutan ini Sekali lagi saya ucapkan Selamat bergabung dan dalam keluarga besar Hubuhan Banjar Kepada Wakapoli Bapak Komjen Agus Andrianto Kita keluarga besar Banjar Siap menjaga NKM Cinta damai dan siap menjaga Menjaga kekuat Kepunan ketiba dan ketentera Sinarnya Banuwa membuat Banuwa ini bersinar Menampak terbang berbunyi nyaring Merdu terdengar si musik panting Maju melangkah secara berkiring Burang Banjar InsyaAllah berdaya saing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton